Pesantrin dulu disebut pendidikan liar, tetapi sekarang pesantrin menjadi alternatif. Saya ikut pesantrin, ya Allah, dan Indonesia ini pesantrin jumlahnya Rolikur Ewu sangat ngatus, Pak. Kenapa? Karena sejelas pendidikan nasional gagal menciptakan anak berakhlak, pendidikan nasional gagal menciptakan anak beretika. Orang-orang sopannya hanya pesantrin, jajal, namadura, murid SMA, mateni gurune, nanggone Sumatra, mahasiswa, mateni dosen, cianjur, mahasiswa bakar polisi ngati-mati. Apakah ada santri bakar kaya ini? Ada bakar campurnya ada, bakar telonya ada. Lain ini gagal. Pendidikan nasional gagal. Maka oleh karena itu sekarang ada pendidikan berbasis pesantrin. Kenapa? Karena pesantrin itu orang-orang grup lingkungan itu orang-orang yang kaya ini ini kundunga ke suju karu Allah. Ya Allah, moga-moga santri-santrin ini kudadulah rekan berakhlak, ilmu, manfaat, soleh. Kata setikun. Orang kok mateni wang, polisi kok dibakar. Astagfirullahaladzim. Polisi dibakar. Bakar di ayam apa ke pria itu. Menungso kok dibakar. Selamat menikmati.